Ada drone berbentuk telur, emang bisa terbang? Penasaran? Selamat datang kembali di Buka Paket dan kita akan datangkan paket baru yang istilahnya adalah drone telur yang bernama Kaidenka 130 Alpha Dan beginilah kemasannya, di bagian depan terdapat nama dan gambar dronenya Lalu di bagian samping terdapat fitur-fitur yang ada di drone ini Kalian bisa pause jika ingin membacanya Di bagian belakang box terdapat panduan untuk remote control dronenya Ini adalah bagian samping yang lain dari kotaknya Dan tunggu apa lagi? Langsung saja kita buka kotaknya Dan di dalam kotaknya langsung terdapat buku manual, ada drone itu sendiri, ada remote control, dan juga aksesoris-aksesoris lainnya Pertama kita akan lihat remote controlnya Remote ini terbuat dari plastik dan bentuknya unik seperti belah ketupat Di sana terdapat banyak sekali tombol, dan di baliknya terdapat 4 baterai yang bisa kita isi 2 baterai berukuran 3A Lalu kita juga mendapatkan 4 baling-baling cadangan yang dikemas rapi Dan ada buku manual Di dalamnya terdapat panduan bagaimana cara menerbangkan dronenya Lalu ada charger khusus drone Jangan sampai hilang karena drone hanya bisa dicas menggunakan charger ini Dan tentunya di dalam kemasan terdapat drone itu sendiri Ini adalah drone unik berbentuk telur, warnanya putih, dan berbahan plastik Di tengah-tengah drone ini terdapat 1 kamera yang menandakan arah depan dronenya Di bagian bawah terdapat dudukan dan juga tombol power Dan jika kita menekan tombol power itu Akan membuka baling-baling yang tersembunyi di dalam dronenya Sebelum menerbangkan, ada baiknya kita charge dulu dronenya Di chargernya terdapat indikator Jadi lampu merah menyala menandakan proses charge sudah selesai Untuk menyalakan dronenya, kita pencet tombol power tadi Tapi kali ini kita tahan sampai lampu menyala Untuk menghubungkan drone dengan remote Kalian bisa ikuti langkah-langkah di video ini Drone sudah terhubung ketika lampu hijau di remote menyala Untuk take off, kita bisa tekan tombol yang ada di bagian kanan atas Kalau sudah siap, mari kita terbangkan dronenya Untuk kontrol, drone ini sama seperti drone pada umumnya Joystick kanan untuk mengarahkan kiri, kanan, depan, atau belakang Joystick sebelah kiri untuk mengatur powernya Tidak lupa joystick sebelah kiri bisa digunakan untuk memutar dronenya Untuk landing atau menghentikan drone, kalian bisa tekan tombol yang ada di kanan atas tadi Karena ini drone kecil, drone ini tidak terlalu kuat untuk menghadapi angin kencang Dan ini adalah rekaman dari kamera dronenya Jika kalian ingin merekam, kalian bisa tekan tombol di kiri atas Kita juga bisa melakukan flip dengan drone ini Tapi drone ini tidak terlalu bagus dalam melakukan flip Karena sering jatuh Dan jangan sampai jatuh terlalu keras karena drone bisa error seperti yang ada di video ini Untuk panduan kontrol lebih lanjut, kalian bisa lihat di bagian belakang boxnya Dan kalian juga bisa mengontrol dronenya dengan aplikasi Pantonma FPV Aplikasi ini juga bisa menghubungkan kamera drone Anda ke HP Anda Foto-foto dan video yang Anda ambil dengan drone akan tersimpan di aplikasi ini Untuk cara menggunakan aplikasi, kalian bisa cek video-video drone saya lainnya Karena cara settingnya sama saja Jadi bagaimana menurut kalian tentang drone ini? Apakah bagus atau jelek? Silahkan kalian komentar di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian berkenan Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di Buka Paket Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di Buka Paket